Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita langsung belajar ke pelajarannya yang akan kita belajar adalah Yoku Soji o Shimas Yoku itu sering Soji o Shimas itu membantu pekerjaan Soji itu membantu pekerjaan dan Shimas itu dari sudut yaitu melakukan untuk lebih jelasnya kita ke selanjutnya nanti ada pembahasan tentang bentuk mas disini kita lihat Mite Kanggaemashu Mite Kanggaemashu Mite dari miru artinya melihat Kanggaemashu itu mari kita lihat jadi mari kita lihat disini ada dua gambar yang berbeda yang satu ini pasti udah kelihatan ya rumahnya Indonesia banget yang kedua ada ini bukan ke rumah sih mungkin ke apartemen Jepang disini ada mencuci dan disini ada bersih-bersih ya mari kita lihat nanti apa aja bahasa Jepang Yoku Soji o Shimas Yoku itu sering Soji o Shimas itu bersih-bersih atau melakukan bersih-bersih atau membantu bersih-bersih Apakah kamu membantu pekerjaan rumah apa yang kamu kerjakan seperti apa itu mari kita mempelajari cara mengucapkannya dalam bahasa Jepang disini kita langsung ada Kite Imashu mari kita dengarkan ya mari kita dengarkan dengan baik soalnya ada I ya ada I Masyo mari kita dengarkan dengan baik ya disini ada Soji o Shimas Soji o Shimas Soji itu bersih-bersih ya O itu adalah partikel O ya partikel O jadi partikel O itu adalah kata bantu untuk kata kerja ya untuk kata kerja yang ini nah si mas itu berawalan dari Suru yang artinya berbuat melakukan mengerjakan menjadikan nah itu Suru ya tapi kita pakai bentuk mas kenapa mas karena bentuk sopan ya jadi kita pakai mas nah Suru diubah ke dalam bentuk mas itu menjadi si mas ya Soji itu bersih-bersih O itu adalah kata bantu untuk kata kerja ya lalu si mas itu adalah berbuat melakukan mengerjakan menjadikan nah ya sudah mengerti ya disini Soji o Shimas Watashi wa Soji o Shimas Aku sedang membersihkan ya kemudian yang kedua apa nih Ryori o Shimas Ryori o Shimas Ryori o Shimas Ryori o Shimas Watashi wa Ryori o Shimas Ryori o Shimas memasak ya Ryori itu memasak dan si mas itu melakukan mengerjakan jadi masak masak kemudian kemudian sentaku o Shimas sentaku o Shimas sentaku o Shimas Watashi wa sentaku o Shimas aku sedang mencuci ya sentaku itu mencuci ya kalau misalkan mencuci baju jangan baju lah baju itu puku misalkan ya puku 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 sentaku o Shimas atau misalkan t-shirt ya kalau t-shirt itu japan listnya tisatsu tisatsu wa sentaku o Shimas ya kayak gitu lanjut nah sara o arahimas sara o arahimas ya sara o arahimas sara itu piring ya sara itu piring arahimas itu bentuk kamusnya arah u lalu diubah ke dalam bentuk mas menjadi arahimas jadi u nya itu diganti dengan mas jadi arahimas ya arahimas itu mencuci jadi mencuci piring ya begitu lanjut airon o kakemas airon o kakemas watasiwa airon o kakemas ya kakemas itu dari kakeru ya kakemas itu dari kakeru diubah ke dalam bentuk mas menjadi kakemas ya yang artinya me makai airon itu kan setrikaan ya walaupun sebenarnya besi sih harusnya artinya dari ini dari englis ya nah kakemas itu me makai jadi memakai setrikaan itu istilahnya ya jadilah menyetrika karena ada o ya disini menyetrika ya kalau ini mencuci piring ini menyetrika ini mencuci pakaian ya ini memasak dan ini membersihkan ya kemudian sewa o simas sewa o simas sewa itu bantuan pertolongan ya bantuan pertolongan itu se sewa sewa o simas wata siwa sewa o simas nah disini ada gambarnya ya ada anak kecil membantu neneknya rekorsi roda dan bilang wata siwa sewa o simas saya sedang membantu ya kalau misalnya nenek itu obacang wata siwa o bacang obacang ini sewa o simas jadi saya sedang membantu nenek gitu ya sewa itu apa tadi bantuan atau pertolongan kemudian ada sambil dicatat ya jangan lupa siapkan catatan dan siapkan tabel hiragana dan katakan soalnya banyak kata-kata baru yang dipelajari ya ini ada hana mi mizu o yarimasu hana itu bunga ini ya mi itu partikel yang berarti pada kalau disini ya hana itu bunga mi itu partikel yang berarti pada kalau disini mizu itu air mizu itu air ya o partikel o untuk kata bantu kerja kemudian yarimas yarimas itu dari dari yarau eh dari yaru ya yarimas itu dari yaru yang berarti tusen atau memberi ya atau bisa juga mengurus tergantung kanji yang dipakainya apa ya kalau misalkan kalian belajar nanti kanji masih terus belajar bahasa jipang ya kalau disini artinya memberi jadi kalau misalkan diartikan itu memberi air pada bunga ya dari belakang mengartikannya memberi air pada bunga gitu kayak kalau disatuin menyiram bunga atau memberi air kepada bunga bisa juga tapi terserah kalian mau artinya yang mana yang penting itu aja intinya ya sama aja soalnya yang penting ini mizu itu air karena itu bunga oke kalau ya rimas itu dari yaru yang artinya mengurus atau memberi ya kemudian kaimono o shimas nah kaimono itu barang belanja ya barang belanja kalau misalkan diartikan menjadi berbelanja jadi kaimono o shimas itu berbelanja mono disini barang ya mono disini barang wata siwa kaimono o shimas saya sedang berbelanja ya kemudian kita kita belajar waktu tabel hari membantu pekerjaan ya nah disini yoku o tetsudai o shimas ka yoku o tetsudai o shimas ka ya yoku itu sering o tetsudai itu membantu shimas ka itu apakah kamu membantu apakah kamu melakukan mengerjakan ya atau kamu berbuat ya bisa tidak apa saja pilih salah satu yang bisa kamu jadi patokan nah untuk kanjinya sendiri ini bisa dilihat ya o tetsudai o shimas ka nah o tetsudai ini kanjinya yang ini ya o tetsudai o tetsudai o tetsudai ini disini nah ada kanji ini kalian lihatnya kanji ini kanji ini itu adalah kanji tangan kalau bahasa jepangnya te ini kanji tangan nah kenapa sensei mau menunjukkan ke kalian ini kanji tangan karena membantu disini kan ada membantu ya nah membantu itu kan kalian harus menggunakan tangannya seperti kalian misalkan mencuci mencuci baju kan pakai tangan tuh misalkan gitu ya terus membantu teddy yang nenek kan pakai tangan juga ya tangannya digerakkan gitu terus miram bunga tangannya kan bergerak juga gitu ya sama nah makanya disini membantu itu ada kanji tangannya disini ya nah kalian belajar lagi satu hal jadi kanji itu ee bisa bermakna ee bisa bermakna seperti gambar atau seperti ee bisa mendeskripsikan artinya gitu ya nah kita balik ke sini yoku o tetsudai o shimas k apakah kamu sering membantu yoku itu sering ya tetsudai o shimas k membantu ya membantu mengerjakan karena ada shimas k disini bertanya ya yoku shimas yoku itu se sering ya yoku itu sering yoku shimas sering membantu misalkan gitu ya nah sering mengerjakan apakah kamu sering mengerjakan nah bisa kita lihat tabelnya disini ini ada kanji hari ya bisa kalian tulis nih ada kanji senin selasa rabu kamis jumat sabtu dan minggu ya ini ada kanji bulan kanji api kanji air kanji kanji pohon kanji emas kanji tanah dan kanji matahari ya nah kalau misalkan kalian eh lahir di hari-hari ini pasti sih nah misalkan hari senin nah hari senin itu diartikan dengan bulan hari selasa diartikan dengan api hari rabu diartikan dengan air hari kamis diartikan dengan pohon lalu hari jumat diartikan dengan emas ya kemudian hari sabtu diartikan dengan tanah dan hari minggu diartikan dengan matahari ya nah kita lanjut disini ya itu pembahasan sedikit kanji nah disini ada kanji tangan ini ada kanji HP yokushima sering melakukan sering melakukan itu jangka waktunya nih ya misalkan nih senin saban rabu kamis sabtu dan minggu kan sering tuh cuman bolong dua istilahnya kayak misalkan kalian sholat berapa kali atau berapa hari sekali misalkan misalkan dari seminggu cuma satu dua tiga empat lima ah itu masih kebilang sering misalkan nah itu pakenya yokku gitu ya toki doki ih sholatnya jarang berarti kadang-kadang doang nah kadang-kadang doang misalkan nih selasa jumat minggu nah itu kadang-kadang ya jeda waktunya agak lama ya kemudian ada amari amari itu hampir tidak pernah tapi pernah dilakukan jadi kayak ini rabu doang sama satu gitu ya terus ada zeng zeng gak pernah sama sekali jadi kosong gitu ya gak pernah sama sekali ya gitu jadi kalau yoku yoku sering toki doki kadang-kadang amari tidak begitu banyak atau tidak begitulah ya kayak ya maaa gitu lah sedikit lah terus ada zeng zeng tidak pernah sama sekali gitu ya zeng zeng oke nah disini misalkan nih ya hmm hideko chan hideko chan yoku chikokusuru misalkan kayak gitu itu artinya hideko sering terlambat ya kayak gitu nah itu sepenuhnya yoku karena sering saking seringnya gitu dibilang kayak gitu misalkan terus misalkan toki doki toki doki benkyoushimas gitu oke kadang-kadang belajar gitu benkyoushimas itu belajar terus amari shimaseng misalkan amari benkyoushimaseng jadi ya gak banyak belajar kadang belajar kadang enggak ya gak banyak lah pokoknya tidak begitu gitu terus zeng zeng shimaseng misalkan zeng zeng mitenai kayak aku gak pernah lihat gitu ya itu zeng zeng oke jadi yoku sering toki doki kadang-kadang amari tidak begitu lah ya tidak begitu banyak enggak banyak kayak zeng zeng gak pernah samsek gitu ya lanjut gak ngerti ya yang tadi ya nah percakapan hanashimashou mari kita berbicara ya ada si oran dan si biru pastinya si oran ini bertanya yoku otetsudai o shimasuka yoku otetsudai o shimasuka ya yoku itu sering otetsudai o shimasuka itu apakah pernah membantu ya nah ini pakenya yoku atau toki doki ya dan dijawab dengan shimas ya yoku atau toki doki ya dijawabnya karena kalau misalkan amari sama zeng zeng itu pakenya si maseng karena bentuk negatif ya karena hampir tidak pernah kan jadi pakenya bentuk negatif ya kita lanjut coba eh kita ke slide sebelumnya dulu biar kalian mempertinya disini amari pakenya si maseng zeng zeng pakenya si maseng ya kalau yoku sama toki doki pakenya si mas sama adalah gitu kegiatannya ya kan cuman bohong ini dikit ini agak sedikit banyak ini ya banyak gitu ya ini benda-benda gak ada jadi karena benda-benda gak ada pakenya si maseng karena ini juga banyak gak adanya pakenya si maseng ya seng itu bentuk negatif ini bentuk positif ya tapi semuanya tetap bentuk so 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 pan ya banget ya nah kita lanjut ke percakapan yang tadi nih yoku otetsudai o shimas ka apakah kamu sering membantu nah disini yoku tokidoki shimas misalkan yoku otetsudai o shimas ka yoku shimas atau tokidoki shimas terus terus si oren bertanya lagi donna otetsudai o shimas ka donna itu jenis apa jenis-jenis apa yang kamu kerjakan gitu ya donna otetsudai o shimas ka jenis apa jenis apa yang kamu kerjakan jenis apa membantu seperti apa gitu yang kamu kerjakan gitu ya nah ini dijawab sara o arahimas mencuci piring sara itu piring ya arahimas itu dari arawu yang berarti mencuci ya sara o arahimas ya nah dijawab lagi ini so desu ka ya jadi kita urut nih ya oren bertanya yoku otetsudai o shimas ka biru menjawab misalkan tokidoki shimas donna otetsudai o shimas ka sara o arahimas so desu ka gitu ya ngerti ya so desu ka itu artinya oh gitu nah itu so desu ka so desu ka kalau misalkan kalian lagi biasa terus bilang so desu ka oh gitu tapi kalau misalkan kalian dengan nada sedih nada sedih kan agak turun ya si intonasinya kayak so desu ka nah itu artinya kayak oh gitu tapi sedih gitu ya ya bisa tahu lah ya mungkin kalau misalkan ada ekspresinya seperti apa tapi nanti kalian bakal ngerti sendiri walaupun cuma lewat suara ya kemudian kan kan shimasho lagi percakapan lagi masih yang tadi oke yoku otetsudai o shimas ka apakah kamu sering membantu pekerjaan kalau misalkan amari dan zenzeng yang dipakai pakai pakainya si maseng karena bentuk negatif tapi tetap sopan ya karena yang gak sopan itu yang bentuk kamusnya biasa misalkan zenzeng suru nah itu mas karena bentuknya kamus jadi bentuk asli gitu ya yoku otetsudai o shimas ka amari shimaseng atau zenzeng shimaseng terus orangnya bilang lagi so deska gitu oh gitu ya nah kalau misalkan ada orang yang bilang so deska gini kalian berarti mengakhiri percakapan itu ya jangan dilanjut lagi atau ganti topik boleh ya karena berarti udah selesai gitu si topik pembicaraan ini tuh sudah berakhir titik gitu ya walaupun disininya ada bertanya ya tapi artinya kayak oh gitu ya gitu nah ini ada contoh presentasi bagaimana kalian menjelaskan tentang apa yang kalian kerjakan tapi ini mas secara berkompok gitu ya yang sensei bacain dulu ya nanti sensei kasih tau guru puno kekau hap yashimas utari yoku otetsudai o shimas hitari wa toki doki otetsudai o shimas utari wa soji o shimas hitari wa ryori o shimas hitari wa ryori o shimas hitari wa ryori o shimas san-nin wa sara o arahin as ya disini guru puno kekau hap yashimas kekau itu hasil guru pu itu dari englis artinya group ya jadi kayak kelompok gitu lah mengetahui grupu no keika hasil grup atau hasil yang mereka kerjakan itu hapiosimas, mempresentasikan jadi kami akan mempresentasikan hasil grup kami, jadi hasil yang sudah dibahas tentunya disini futari futari wa yoku otetsudai osimas futari itu dua orang yoku otetsudai osimas adalah sering membantu jadi kalau misalkan disatukan mereka berdua sering membantu pekerjaan hitori wa toki doki otetsudai osimas hitori itu sendiri hitori wa itu sendiri tapi kalau wa ini diganti dengan menjadi hitori de itu artinya sendirian kalau ini hitori wa jadi artinya sendiri aja hitori wa toki doki otetsudai osimas jadi kayak satu orang hanya kadang-kadang membantu katanya gitu hitori wa amari otetsudai osimas satu orang tidak banyak membantu katanya karena amari ya disini amari dan memakai si ma seng satu orang tidak banyak membantu lalu di bawahnya putari wa soji osimas ini menjelaskan yang putar ini putari wa soji osimas mereka berdua membersihkan ya rumah mungkin maksudnya ya bersih-bersih gitu dua orang ini tuh nah terus hitori wa ryori o simas ya satu orang memasak ya kemudian samin wa sara o araimas tiga orang lainnya mencuci piring ya sara o araimas sara piring araimas mencuci ya nanti ya sampai tanya nah kita lihat refleksi materi pembelajaran nani nani o nani nani mas ya ini tadi yang pekerjaannya jenis pekerjaannya apa lalu kata kerjanya ya ditengahnya dengan o diakhirnya dengan bentuk mas ya ada mas araimas simas gitu ya lalu apa lagi tadi banyak ya bisa kalian apa namanya cek ke menit-menit sebelumnya kalau mau tau lagi atau misalnya kalian sudah nulis harus ditulis ya kasih tau nah yoku tokidoki nani nani mas ya kalau yoku atau tokidoki pakenya si si mas ya gak yang mas mas ya kemudian nah kalau yang amari dan zeng zeng pakainya yang mas zeng ya banget ya nah struktur kekerapan yoku tokidoki pakainya mas amari zeng zeng pakainya mas zeng nah bentuk ininya ya keseringannya dari yoku tokidoki lalu amari dan terakhir zeng zeng sering kadang-kadang tidak begitu benar-benar enggak sama sekali ya simpulan apa yang telah kita belajar pada blog ini saat kita belajar blog ini apa saja yang kita pikirkan mari kita refleksikan ya yang pertama mengatakan tugas yang dilakukan di rumah misalkan kalimatnya saja ya airun o kakemas menyetri ka ya kemudian kalau percakapannya dona o tetsude o sinas ka jenis pekerjaan apa tuh kamu membantu apa gitu kamu membantu pekerjaan apa ya misalkan jawabannya hanani mizu o erimas ya menyiram bunga ya itu coba kemudian kita akan pelajari tentang menyatakan seberapa sering kamu melakukan tugas tersebut nah ini jangka waktunya ya kalau sering matashiwa yokuryori o sinas aku sering memasak kalau kadang-kadang tokidoki sentaku o sinas kadang-kadang mencuci kemudian watashiwa amari sarao arahimaseng kadang-kadang mencuci piring ya sensei kok ini sentaku pakainya si mas kalau sara kok pakainya arahimas kan kalau sarao arahimas kan pasti harus dicuci pakai tangan ya walaupun pakai mesin walaupun ada mesinnya kan kayak nggak bersih gitu kan pasti tutup pakai tangan dan dari zaman dulu sampai sekarang pakai tangan kalau sentaku o sinas itu kan sekarang sudah ada sudah ada mesinnya jadi nggak perlu lagi susah-susah pakai tangan walaupun kan nggak semua orang punya mesin cuci gitu ya tapi kebanyakan orang sudah punya mesin cuci jadi pakai si mas gitu ya terus yoku otetsudai o sinas ka ini untuk percakapannya yoku otetsudai o sinas ka apakah kamu sering membantu lalu jawab zeng zeng simas karena tidak melakukan apa-apa jadi jawaban cuma zeng zeng simas atau misalkan kalau misalkan pertanyaannya yoku otetsudai rio o simas ka apakah kamu sering membantu memasak misalkan zeng zeng simas juga artinya zeng zeng simas juga jawabannya atau misalkan rio rio zeng zeng simas nah selesai untuk tugasnya sendiri kita bisa lanjut ke dunia klasik assalamualaikum oh hayo konciwa bermanfaat sub indo by broth3rmax terima kasih Terima kasih.